Sekali lagi saya mau katakan tidak betul, ya berdasarkan fakta-fakta dan kronologi yang saya sampaikan Habib Rizik itu mau menuju pengajian, apa yang disidik? Saya kira publik cerdas kok, saya kira publik cerdas kok Apa yang disidik? Pertanyaannya, penyidikan apa? Tidak ada upaya menghalangi-menghalangi itu Itu orang yang gak ngerti forensik Mana bisa forensik- forensik begitu, gak bisa Itu omongan orang yang tidak mengerti forensik Penyidikan nanti kantor polisi, dan Habib Rizik itu akan dipanggil Yang dihalangi itu apa? Tidak ada upaya menghalangi Ya tentunya ada proses di mana menolong korban atau menolong orang yang terluka Ini memerlukan proses dibawa kemana, kemudian ditangani oleh siapa Itu ada satu proses Ke proses itu butuh waktu, ya Supaya kita tidak salah menghukum orang Dan tidak melepaskan orang salah yang seharusnya dihukum Beliau mau melakukan pengajian keluarga saja Karena biasa, beliau menggunakan keluarga menggunakan 4 kendaraan Dan dikawal oleh 4 mobil juga Oleh Laskar Kalau soal bukti sidik jari di senjata api Ya gampang saja orang sudah ditembak mati Kemudian ditempelkan senjatanya di... Sejak forensik itu kan gak bisa dibohong Saya ulangi, saya ulangi, terhadap kelompok MRS yang melakukan penyerangan terhadap anggota dilakukan tindakan tegas dan meninggal dunia sebanyak 6 orang Sekretaris Front Pembela Islam Munarman membantah bahwa Laskar Pengawal Rizik Sihab menyerang polisi terlebih dahulu dalam peristiwa bentrok di Jalan Tol Jakarta Cikampek pada Senin 7 Desember 2020 di Nihari Tidak benar, Laskar FPI tidak pernah memiliki senjata api Kata Munarman Menanggapi hal tersebut Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Benny Mamoto mengajak pihak yang terlibat untuk mengikuti proses yang sedang berlangsung Penanganan sedang berjalan Tentunya dengan bukti-bukti yang ada semua sedang didalami Semua sedang diteliti Seperti contoh sidik jari dalam senjata untuk dicocokkan Kemudian juga kaitan dengan rekaman tentunya tidak semua diekspos Ujar Benny pada Senin 7 Desember 2020 Ya tentunya ada proses di mana menolong korban atau menolong orang yang terluka Ini memerlukan proses dibawa kemana, kemudian ditangani oleh siapa, itu ada satu proses Kemudian tentunya tip yang turun ke lapangan kan harus mempertanggungjawabkan, harus melaporkan pada pimpinan Mengamankan barang bukti, penanganan bukti-bukti yang ada di beberapa yang sudah disisa Berpendapat serupa, Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bayangkara Jaya, Hermawan Sulistio mengatakan Jika sebaiknya menunggu bukti empirik Faktanya adalah kita tunggu saja di pengadilan nanti, ujarnya Proses itu butuh waktu ya, supaya kita tidak salah menghukum orang dan tidak melepaskan orang salah yang seharusnya dihukum Benny Mamoto juga menyebutkan pihak kepolisian tidak mungkin membuka seluruh barang bukti terkait peristiwa bentrok antara polisi dengan Laskar FPI Yang terjadi pada Senin 7 Desember 2020 dini hari Tidak mungkinlah dari aparat membuka seluruh secara detail Ujar Benny dalam wawancara pada Senin malam 7 Desember 2020 Di samping konteksnya apa, kita semua tahu bahwa proses penyidikan itu ada batasan-batasan Mana-mana yang bisa dibuka, mana yang tidak, lanjut dia Menurut Benny, kompolisian tidak mungkin akan membuka barang bukti 100% kepada media dan publik Hal ini berkaitan dengan proses hukum yang masih berlangsung Ini satu proses yang kemudian nanti rilisnya itu tergantung pimpinan, kesiapan pimpinan Kan sering terjadi menangkapan jam berapa, rilisnya baru kemudian jam berapa Jadi itu hal yang menurut saya hal yang biasa Ada jeda waktu di mana penanganan 6 orang ini kan memerlukan proses Harus dibawa ke rumah kaki, bagaimana jalkan proses otopi dan sebagainya Jangan menuntut polri secara telanjang bulat diungkap di media Itu gak mungkin, ujar Benny Dia mengatakan bahwa masyarakat harus bersabar Menunggu polisi selesai melakukan penyidikan kasus ini Nanti pada saatnya akan diumumkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh aparat, ujar dia Menurut Benny, wajar saja jika ada dua versi mengenai peristiwa nas tersebut Baik versi kepolisian maupun versi dari FPI-nya sendiri Dia mengingatkan proses penanganan kini sedang berjalan Dari bukti-bukti yang ada semua sedang didalami sedang diteliti, kata Benny Benny berharap seluruh pihak dapat menghormati proses hukum yang tengah berlangsung Sebelumnya, polisi melaporkan bahwa telah terjadi penyerangan terhadap anggotanya di Jalan Tol Jakarta Cikampek Pada Senin dini hari hingga polisi akhirnya menembak enam orang dari total sepuluh pelaku Pelaku diduga adalah rombongan simpatisan Rizik Sihab yang hendak mengawal pemeriksaannya di Mapolda Metro Jaya siang kemarin Berdasarkan laporan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran Dalam konferensi pers pada Senin siang, polisi bergerak ke Jalan Tol Jakarta Cikampek Untuk menyelidiki informasi tentang pengerahan masa ke Jakarta Masa tersebut diduga akan mengawal pemeriksaan Rizik di Mapolda Metro pada Senin siang Tepat di kilometer 50, polisi yang tengah membuntuti sebuah mobil yang diduga berisikan simpatisan Rizik Kemudian dipepet oleh mobil tersebut Ketika anggota Pol Dametro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS Kendaraan petugas dipepet Kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam Sebagaimana rekan-rekan lihat di depan Ujar Fadil menjelaskan Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang kemudian melakukan tindakan tegas terukur Imbuhnya Sebanyak 6 orang yang diduga pengikut Rizik Sihab tewas Sementara total penumpang yang ada di dalam mobil tersebut adalah 10 orang Fadil menegaskan Pihaknya akan melakukan tindakan tegas bagi siapa saja yang menghalangi petugas dalam melakukan penyelidikan Ia juga mengimbau Rizik Sihab untuk datang ke Pol Dametro Jaya untuk memenuhi panggilan Rizik dan menantunya dipanggil ke Pol Dametro Jaya terkait kasus kerumunan yang terjadi di markas FPI pada 14 November lalu Saat menyelenggarakan acara pernikahan putrinya, Rizik bernama Najwa Sihab Apa-apa informasi diterima di internet itu dianggap prima fasi sebagai satu kebenaran Nah ini yang repot gitu Kenapa? Akibatnya opini tertentu Jadi perangnya itu bukan diperang bukti Bukan diperang fakta empirik Tapi perangnya itu dimanipulasi data Perangnya itu perang pembentukan opini Mengarahkan opini segala macam gitu Nah kalau senjata misalnya Tadi Pak Beni udah menyebut Kan ada jejak sidik jarinya Kenapa Pang Dam dan Kapolda Megang senjata apinya dan senjata tajamnya itu Menggunakan glow Menggunakan perang tangan Supaya jejak tangannya itu Tidak hilang Itu satu Dan banyak lagi yang lain-lain Di setiap forensik itu kan gak bisa dibohong Itu omongan orang Yang tidak mengerti forensik Itu omongan orang yang gak ngerti forensik Itu omongan orang Yang tidak mengerti forensik Oke bye Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi